Halo Rekan Semua Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di channel Pertanian Terpadu Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang Pertanian Terintegrasi Yang meliputi bidang perikanan, peternakan Dan juga pertanian Untuk yang belum bergabung Dengan channel Pertanian Terpadu Jangan lupa dukungannya dengan like, komen, share Dan juga subscribe Channel Pertanian Terpadu Rekan Semua Kompos merupakan Salah satu jenis pupuk yang sering digunakan Untuk menyemburkan tanaman Kompos ini sering dipakai Untuk berbagai jenis tanaman Baik itu tanaman hias Sayuran, ataupun jenis tanaman lain Kompos bisa menjadi Alternatif pupuk yang cukup menarik Karena kompos ini bisa dibuat sendiri Dengan berbagai bahan sisa Yang ada di Rumah masing-masing Nah untuk menambah referensi Kali ini Pertanian Terpadu akan membahas Tips Bagaimana membuat pupuk kompos yang subur Tetapi cepat jadi Artinya Kita tidak perlu menunggu terlalu lama Untuk menggunakan kompos Yang nantinya akan kita buat tersebut Lalu bagaimana sih caranya Untuk membuat kompos Pada prinsipnya Membuat kompos itu sebenarnya cukup mudah Intinya kita mencari bahan Menyusun atau memasukkan bahan Kedalam wadah atau tempat khusus Dan tinggal menunggu kompos jadi Namun begitu Untuk membuat kompos yang subur Dan cepat jadi Tentu ada beberapa tips Yang bisa dilakukan Pertama Untuk kesuburan Agar kompos cukup subur Maka kita hendaknya menggunakan Berbagai jenis bahan Artinya Semakin banyak jenis bahan Yang digunakan Maka akan semakin lengkap Kandungan nutrisi Yang ada pada kompos tersebus Sederhananya Seperti itu Kemudian untuk waktu Atau proses pengomposan Kita sebaiknya Memberikan kombinasi Yang pas Pada bahan Yang kita gunakan Untuk diketahui saja Semakin keras Bahan Yang kita gunakan Maka akan semakin lama Proses pengomposannya Begitupun sebaliknya Semakin lunak Maka semakin cepat Terjadi pembusukan Menjadi kompos Selanjutnya Mari kita bicara Mengenai bahan tersebut Untuk bahan Ada dua kriteria Yang akan kita pertimbangkan Yaitu Yang kandungannya Bervariasi Dan mudah busuk Untuk dua kriteria ini Kita sebaiknya Menyiapkan bahan kompos Yang bervariasi Jangan hanya Satu atau dua Bahan saja Selanjutnya Kita bisa Kombinasikan Antara bahan basah Dan juga Bahan kering Untuk contoh bahan Yang bisa digunakan Antara lain Sisa sayuran Dedawanan hijau Rumput hijau Sampah Dedawanan kering Dan berbagai macam Bahan organik lainnya Kita juga bisa Menembahkan kotoran hewan Dan juga Tanah humus Untuk bahan campuran Selanjutnya Mengenai proses pembuatan Untuk membuat kompos Yang subur Dengan Cepat jadi Kita bisa Membuatnya Dengan bantuan Wadah yang tertutup Langkah-langkahnya Yaitu Pertama Siapkan semua Bahan yang akan Digunakan Sediakan tempat Pembuatan kompos Bisa ember Besar Drum Dan lain sebagainya Setelah itu Susun bahan secara Berlapis Dengan urutan pertama Tanah humus Kemudian Daun Atau Rumputan kering Kemudian Dedaunan Atau rumput hijau Dan juga Yang terakhir Kotoran hewan Untuk memberikan Kelembaban Pada bahan-bahan tersebut Siram sedikit air Yang dicampur Larutan E4 Pada masing-masing Lapisan Yang kita buat tadi Atau Jika tidak Menggunakan E4 Kita juga bisa Menggunakan Air cucian beras Buat susunan Seperti ini Sampai Bahan yang kita Kumpulkan tadi Habis Selanjutnya Yang perlu kita lakukan Adalah Menjaga Agar bahan-bahan tersebut Tetap lembab Jangan Sampai Kering Setelah mulai Terjadi Pengemposan Kita bisa Membali Atau Mengaduk Bahan-bahan tersebut Agar Proses Pengemposan Bisa Merata Lakukan Secara rutin Sampai Kompos Siap Digunakan Rekan semua Dalam membuat Kompos Seperti ini Kita perlu Memperhatikan Komposisi Bahan-bahan Yang digunakan Khususnya Untuk Bahan kering Dan juga Bahan basah Kalau ingin Pupuk kompos Kita lebih cepat Jadi Maka Kita bisa Menggunakan Semua Bahan organik Yang hijau Atau yang segar Bukan yang kering Dengan begitu Proses pengomposan Akan berjalan Lebih cepat Dan pupuk Bisa lebih cepat Jadi Tapi Perlu diingat Juga Bahwa Jika Tidak Dicampur Dengan Bahan kering Sama sekali Ada Kemungkinan Kompos Yang nantinya Dihasilkan Akan Lebih lembek Atau Becek Terakhir Bagaimana Kirinya Kalau Kompos Kita sudah Jadi Pupuk Kompos Yang sudah Jadi Jika Teksturnya Sudah Menyerupai Tanah Warna Cenderung Coklat Gelap Dan Tidak Ada Aroma Yang Menyengat Jika Dipegang Kompos Tersebut Terasa Dingin Dan Bukanlah Panas Nah Itulah Tadi Sedikit Tips Bagaimana Cara Membuat Kompos Yang Subur Dan Cepat Jadi Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat